Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Pada kali ini kita akan membahas tentang nurai batu yang serak setelah mabung Tentunya kita akan sangat risau ya teman-teman Jika nurai yang kita rawat memiliki suara yang serak atau kurang maksimal Jadi dia mengeluarkan suaranya ngeplong tapi suaranya yang keluar sedikit Nah tentunya tak perlu risau ya teman-teman Jika nurai yang kita miliki ini serak setelah mabung Tak perlu risau atau khawatir Karena memang sejatinya setelah mabung itu biasanya memang hal yang wajar Jika nurai yang kita rawat sedikit serak Namun kita juga perlu ikhtiar atau usaha untuk membantu agar nurai kita cepat pulih Nah penyebabnya itu apa sih nurai yang serak? Yang pertama bisa karena faktor makanan Jadi dia memakan keroto yang sudah basi atau keroto yang dingin Itu faktor pertama bisa jadi Lalu faktor kedua bisa dia makan serangga Seperti kupu-kupu atau capung Jadi itu bisa juga faktor yang membuat murai kita serak Jadi yang kedua itu karena kebersihan gandang Jadi waktu mabung itu kadang gandangnya itu kotor Jadi murai itu udaranya menjadi pengap dan terinfeksi mungkin di saluran pernafasannya Lalu faktor yang ketiga bisa jadi karena penjemuran yang berlebihan Dia juga bisa membuat serak Nah terus bagaimana sih cara perawatan yang murai yang serak atau kurang maksimal Nah tentu saja kita harus bisa merawatnya dengan sabar dan telaten Itu kunci utamanya Nah yang kedua kita bisa menggunakan larutan cap kaki tiga Larutan cabadak yang bening Ini adalah yang pertama Rekomendasi pertama menggunakan ini Cara menggunakannya kita tinggal Taruhkan di cupuk Saat dia minum Jadi ini dikasih di cupuk Agar dia meminum ini Ini bisa dilakukan selama Satu sampai tiga hari atau empat hari Ini adalah solusi yang pertama Nah lalu Yang kedua itu kita bisa menggunakan Buah pace Nah buah pace ini juga saya gunakan Untuk Ngobati murai yang serak juga Ini cukup optimal ya teman-teman Caranya Kita rebus buah pace ini Dari dua gelas Menjadi satu gelas Lalu Kita minumkan Kasih Dicopuk minum Untuk minum murai batu Kasih di antara pagi sampai sore Atau siang Setelah murai sudah minum Kita ganti lagi sorenya langsung dengan Air putih biasa Atau menggunakan larutan Nah ini Dikasihnya itu Cukup seminggu Satu kali atau dua kali Jadi jangan berlebihan Kalau yang pace Kalau yang ini Kita bisa kasih setiap hari Sampai Murai kita agak membaik Nah lalu Rekomendasi yang ketiga ini Kita menggunakan Kencur ya teman-teman Jadi Kencurnya itu Kita Tumbuk Atau kita barut Kita kasih air hangat Nah seperti ini Setelah itu Kalau mau sih Kita bisa kasih langsung Kecupuk airnya Namun kadang murai itu Enggak doyan Dengan air Kencur Jadi Kita Siasati Menggunakan Cangkrik Jadi Cangkrik itu Kita Ditaruh pada rendaman Kencurnya Seperti ini Lalu kita Apa Kakinya Dibuang dulu Teman-teman Nah ini Kakinya itu Wajib dibuang dulu Ya karena untuk Menghabati serak Kakinya wajib Dibuang dulu Baru kita Kasihkan Kemurai batu Jadi ada Tiga rekomendasi Obat yang Bisa teman-teman coba Itu dengan Larutan Sebagi tiga Yang bening Dengan Rebusan Air pace Ini Satu kali Seminggu saja Atau dua kali Terus dengan terapi Obat Kencur juga Ini juga saya dapat Dari rekomendasi Teman-teman Kecamannya juga Lalu yang ketiga itu Sebenarnya Bisa menggunakan Daun sege Cuma Disini Agak susah Daun sege Jadi saya menggunakan Tiga alternatif ini Alhamdulillah Murahnya Sudah Agak Murahnya Sekarang sudah Agak Baik Suaranya Malah Vokalnya Itu lebih Terima Sekian dulu Teman-teman Tips dari Saya Maafkan Bila banyak Kekurangan Dalam video ini Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Kecamannya Semua Murah Batu Mania Salam Salam Kecor